Itu dia saatnya tantangan. Oh, aku akan jadi yang pertamamu untuk mulai. Wow, keren. Ada banyak es krim yang berbeda. Seseorang cuma bisa bermimpi tentang itu. Kate, sekarang giliranmu. Aduh, dia membuat kepalku berputar. Apa yang jatuh di luar sana? Oh, tidak. Kenapa aku dapat hukuman ini? Cabanya pasti pedas. Aku bakal tidak bisa merasakan kuenya. Oh, ini sangat menyeramkan. Ya, kue pun terlihat berbahaya. Tapi es krim ini bikin kue lebih cantik. Karena cerah, indah, dan sangat lezat. Oh, aku tahu cara bikin kue jadi lebih indah. Sekarang kita buat kue pasca di bagian yang paling atas. Oh, es krimku ada di amber juga. Nah, sekarang ini akan membuat kuenya lebih tinggi. Nah, kita tambahkan bola-bola es krim. Wow, itu tinggi banget. Hah, kamu tidak tahu betapa lezatnya itu. Sekarang aku akan coba sepotong. Dan menjelaskan semuanya dengan rinci. Oke, saatnya mulai. Wow, luar biasa. Seperti yang aku kira, ini sangat lezat. Kate, mungkin kamu mau nyobain? Ya, tentu saja aku mau. Hah, nggak jadi. Tapi kamu tidak akan mendapatkannya. Kamu butuh makan untuk kuemu itu. Ayo cepat. Semoga aku tidak menyalakan api setelah beberapa gigitan. Semoga aku berhentung. Ah, mulutku terbakar. Ini mengerikan. Aku tidak mau makan kue itu lagi. Ini sangat menyiksa. Oh, kalau gitu kamu harus pakai roda hukuman. Mari kita lihat apa itu. Hah, Tabasko? Inilah yang harus kamu terima. Ambil ini. Ah, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Warna menya berubah dari biru jadi merah. Ini maybe buruk. Aku beneran terbakat. Jika ada kebakaran di sini, itu karena ulamu. Aduh, pedasnya. Aku bahkan tidak bisa merasakan mulutku. Hahaha, ada ulamu keluar dari telingamu. Oh, sepertinya aku akan terbang. Eh, mau kemana kamu? Siapa yang harus makan kuenya sekarang? Oh, kali ini kita harus memutar rodanya sendiri. Aku akan melakukannya dengan mata tertutup. Dan, aja kita mulai. Apakah itu? Bayonese dan acar? Aku tidak berencana bikin salad. Tapi kamu harus. Aku pasti beruntung. Semoga aku dapat makanan yang enak. Oh, ini tidak adil. Harus diputar ulang. Hah, semuanya adil. Jika kamu curang, kamu harus dapat rodah hukuman. Nah, mana hadiah coklatku? Oh, aku suka Nutella dan Bueno. Dan aku harus bikin burger berkalori paling tinggi yang pernah aku lihat. Mayonese ini sangat jahat. Ini cermuat terbuat dari lemak. Oh ya, Nutellanya luar biasa. Aku akan memakannya sepanjang waktu. Hmm, gimana cara mengeluarkan mayonese ini? Dia sangat tebal. Ini membuktikan bahwa ini bikin gemuk. Hahaha, oh aku punya ide. Nutella ini juga kental. Jadi, aku akan bekerja seperti membuat dempul. Hanya perlu melomberi kue dengan pasta coklat. Lihatlah. Ini mungkin akan jadi dempul paling enak yang pernah ada dalam hidupku. Nah, sekarang kita harus meratakannya. Taruh pasta di atas kue dengan roller. Jadi, rasanya akan merata. Oh, aku mau nyobain juga. Sekarang aku kena... Oh, aku kena coklat di seluruh wajahku. Oh, tapi itu enak. Setidaknya aku akan mencoba sesuatu yang lezat. Oh, mayonese-nya tetap gak mau keluar. Ayolah, cepat. Oh, akhirnya. Tapi itu terlihat menjijikan. Hmm, ada yang salah dengan kueku. Mungkin itu tidak cukup. Harus dicat ulang. Sementara itu, aku akan pinjam roller dan mengoleskan mayonese ke seluruh kuenya. Hah, aku tahu itu tidak benar. Aku harus bikin lapisan di atas selebih sempit. Oh, apa itu? Dari mana mayonese ini berasal? Kate, aku tahu apa yang harus aku lakukan dengan ini. Kamu merusak segalanya. Aduh, kenapa kamu meletakkan tol pers di tanganku? Kamu akan tahu akibat gangguin aku. Tolong, bantu aku. Aku mohon. Hah, aku tidak punya waktu. Aku harus makan coklat ini dan mengaturnya di atas kue. Ngomong-ngomong, ini pekerjaan yang luar biasa. Ya, ternyata sempurna. Tapi gimana aku bisa makan mentimun? Ini lebih sulit, apalagi saat tanganku diikat seperti ini. Lihat kue apa yang aku buat. Ini sangat coklat dan besar. Aku mau itu juga. Boleh aku nyobain dikit? Hah, tentu saja tidak. Kamu bisa makan beli aku sendiri. Aku mau nyobain kue yang lezat ini. Oh, ini enak banget. Rasanya luar biasa. Oh, aku pengen banget. Semoga aku bisa makan ini. Iyuh, mengerikan. Rasanya sangat menjijikan. Uh. Hah, kamu harus lihat wajahmu. Oke, apa yang akan terjadi padaku kali ini? Wow, permain kapas. Bagus sekali. Semoga aku dapat sesuatu yang enak juga. Come on! Nah, apa ini? Cuma lilin kecil? Liliin itu yang harus kamu makan. Aku akan melihat ini dan banyak tertawa. Hah, mari kita coba sedikit. Kapas ini sangat lembut seperti awan. Lihat, sekarang aku punya kumis yang lucu. Haha, ya itu sangat cocok untukmu. Lihat ini. Ya, permain ini asik banget. Ya, aku setuju. Tapi aku juga mau nyobain permain kapas. Aku harap kamu tidak keberatan. Hmm, dia beneran enak. Hah, lezat. Beraninya kamu. Kembalikan padaku sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Sini. Aku akan menghias kueku sekarang. Setiap permain kapas sangat penting untukku. Dan kamu juga bisa bikin sosok yang cantik dari kapas. Lihat ini. Aku bisa bikin kelinci. Bahkan juga ada bebek. Mereka terlihat sangat keren di kueku yang enak dan besar. Nah, sekarang saatnya mencoba keajaiban ini. Hmm, lezat. Seperti yang aku harapkan. Dengan kue, lilin ini terlihat sangat cantik. Tapi gimana cara makannya? Mereka akan meledak. Oh, lihat. Itu terlihat sangat keren. Kamu harus mengakuinya. Ya, aku setuju. Kue itu ternyata luar biasa. Oh, tidak. Apa yang terjadi? Semuanya akan hancur. Oh, air dari mana ini? Matikan alamnya sekarang juga cepat. Ya, sepertinya sudah terlambat. Ini semua karena ulahmu. Oh, lihat. Kueku jadi hancur. Tapi aku harus nyobain. Oh, untung rasanya masih enak. Aku juga mau nyobain, ah. Ya, tentu saja lilinnya terasa aneh. Tapi kuenya tetap keren. Aku senang. Baiklah. Sekarang ada sesuatu yang menarik. Hei, nenek. Jangan tidur. Oh, ya itu aku. Itulah tugas pertama. Pancake. Nah, kenapa kalian diam saja? Ayo mulai. Ya, itu makanan andalanku. Jangan buang waktu. Cucuku sudah lapar. Nyalakan kompor. Kita ambil sendoknya. Lalu kita goreng. Oh, ini sangat mudah. Inilah pancake pertama untuk cucuku. Itu sangat membosankan. Tidak ada kejutan. Aku akan membuat pancake paling cerah untuk adikku. Dia pasti menyukai ide ini. Nah, sekarang mari kita tambahkan beberapa warna. Lalu aku akan menambahkan sedikit lagi. Nah, seperti ini. Sekarang mari kita campur dengan baik. Wow, itu terlihat sangat keren. Nah, sekarang masukkan ke pancinya. Sepertinya sudah siap. Kita angkat sebelum dia gosong. Aku bisa membuat pancake dalam setiap warna pelangi. Apa? Aku akan menghias pancake dengan mentega dan sirup maple. Oh, ini pasti luar biasa. Santiknya. Wah, ini luar biasa. Dan juga sangat berwarna. Aku akan menambahkan marshmallow. Dan pasti aku akan menang. Oh, ya. Ini hebat. Itu akan sangat enak. Oh, ini adalah makanan masa kini. Oh, aku bahkan sudah mengeluarkan air liur. Tambahkan lebih banyak taburan warna. Dan dia siap berangkat. Oh, ternyata sangat keren. Anak-anak tidak boleh makan manis-manis. Jadi, aku akan menghias sidanganku dengan telur rebus. Kita ambil sepanci air dan menaruhnya di atas kompor. Pastikan untuk membuat pusaran air di dalamnya dan tuangkan telur mentah ke dalam air mendidih. Nah, itulah rahasianya. Aku akan menambahkan sedikit daging ke pancake dan menghiasnya dengan salad. Hidangan kita hampir siap. Lulukan telur dengan hati-hati dan taruh di pancake. Sentuhan terakhir adalah taburi dengan seledri. Dan siap disajikan. Oh, aku bangga pada diriku sendiri. Wuh, itu mengerikan. Kamu sudah selesai? Mari kita coba. Wow, mereka semua sangat bergugah selera. Mungkin aku akan mulai dengan yang ini. Nyam-nyam. Hmm, enak juga. Wow, yang ini sangat cerah. Dan rasanya sangat lazat. Ini jelas favoritku. Jadi, apa yang kita punya di sini? Wow, mengerikan. Tidak, aku tidak mau. Pancake berwarna ini yang menang. Ini enak banget. Hooray. Sekarang aku mau pizza. Oh ya, siap. Aku akan melakukannya. Pilihan yang bagus. Pertama, aku akan memotong adonannya. Aku akan mengambil pasta tomat dan mengulaskannya dengan baik di atas pizza. Untung selalu ada di sini. Aku harus hati-hati. Nah, seperti itu. Oh, untung saja ini bisa diandalkan. Itu bikin memasak jauh lebih cepat. Parut keju dengan halus. Ini akan jadi sangat enak. Dan yang terakhir, ambil pepperoni. Dan pizzanya akan hampir siap. Apa yang kamu lakukan? Au. Ups. Oh, dasar kamu jorong. Ugh, pizzaku hilang. Apa? Itu untukku. Terima kasih banyak. Aku punya ide. Aku akan membuat pizza manis dan itu akan menjadi yang paling keren. Aku akan menambahkan marshmallow sebagai pengganti saus. Pizza aja pasti akan sangat enak. Oh ya, ini luar biasa. Apa yang kita punya di sini? Oh, Skittles. Ini boleh juga. Aku akan pakai ini untuk isiannya. Oh, ini sempurna. Oh ya, itu luar biasa. Aku harus membuat sesuatu yang tidak biasa. Oh ya, aku punya ide. Aku akan mengecat pizza jadi hitam. Mari tambahkan pewarna dan juga nodanya. Adonan pizza hitamku sudah siap. Ambil saus tomat dan oleskan merata di atas adonannya. Kita harus memilih saus yang paling baik dari semuanya. Oh, man. Oh, seperti ini. Hampir selesai. Oh ya, tentu saja. Apa itu pizza tanpa keju? Kamu tidak perlu takut kebanyakan. Nah, itu dia. Jangan lupa tambahkan isiannya. Aku pikir makanan laut akan sangat cocok untuk pizza yang tidak biasa. Oh, cantik sekali. Kaki kita siap memasukkan pizza ke dalam oven. Dan siap. Pizza panas bisa disajikan di atas meja. Oh, tidak. Apa yang terjadi dengan pizzaku? Dia hancur. Dan pizzaku baik-baik saja. Wah, rumahnya yang luar biasa. Saatnya untuk mencoba. Wow, pizza aneh macam apa ini? Apa dia hitam? Dan kenapa ada cangkang di atasnya? Wow, pizza yang ini luar biasa. Mari kita coba. Ini aneh, tapi boleh juga. Apa berikutnya? Ini pepperoni favoritku. Oh, sangat lezat. Ya, pizza ini yang menang. Terima kasih, cucuku. Selamat makan. Sekarang aku ingin es krim. Aku akan membuat es krim paling enak untuk cucuku. Tentu saja aku akan menambahkan kue ke dalamnya. Aku bisa membayangkan bagaimana dia akan menyukai makanan penutupku. Nah, sekarang saatnya mulai. Yang paling penting adalah memotong setiap bagian dengan halus. Oleh karena itu, aku akan mengambil tulang dan mulai menggiling kue secepat mungkin. Apa ini? Kenapa aku ditutupi biskuit? Anak muda, apa yang kamu lakukan? Maaf, aku terbawa suasana. Apalagi yang bisa lebih mudah. Aku akan membuat es krim terbaik yang pernah ada. Yah, sempurna. Namun, seperti biasa, saatnya menambahkan dekorasi. Rendam air kulit jeruk. Semua orang suka warna orange. Dan jangan lupa pakai daun mint. Dan sekarang, ramuan rahasiaku. Aku akan menambahkan air mendidih. Seperti ini. Ini akan sangat indah. Sekali lagi dengan ide aneh itu, dan dia menyukainya. Kamu harus memasak dengan cinta. Hanya dengan cara ini, hidangan akan jadi yang paling enak. Sepertinya ada yang tidak beres. Oh, hidangan yang trendy modern ini. Hampir selesai. Jangan lupa tambahkan sirup favoritku. Dan cucu kesayanganku bisa makan. Nah, itu dia. Sangat cantik. Nah, es krimnya sudah siap. Tinggal memasukkannya ke dalam mangkuk dan menggigitnya. Ya, sepertinya aku berada di jalur yang benar. Ini terlihat keren. Dan dimana tanpa kerip kocok. Adekku sangat menyukainya. Wah, keren. Aku akan mengambil skitos untuk dekorasi. Warnanya sangat cerah. Es krimnya akan jadi yang terindah. Dan juga beberapa Oreo favoritku akan ditambahkan. Jadi, tambahan yang manis. Hmm, sepertinya ada yang kurang. Wow, sirup coklat. Boleh aku minta dikit? Bagus sekali. Sentuhan terakhir telah selesai. Yah, ini sudah siap. Jadi, apa kalian siap memakai es krimnya? Ayo, kita lanjut. Dari mana aku harus mulai? Wow, ini juga bagus. Mari kita coba. Oh, ini adalah es krim paling enak dalam hidupku. Sangat lezat. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Hmm, tuh ada daunnya sih. Dan ini agak aneh. Baiklah, mari kita coba. Oh, ini sangat tidak enak. Aku tidak ingin memakannya. Mariklah, mari kita coba satu lagi. Oh, ini aneh. Tapi lumayan enak. Baiklah, es krim yang ini jadi pemenang. Yeay, aku menang. Kenapa Kenny membawa kotak seperti itu? Apa yang akan dia lakukan dengan mobilnya? Semuanya sangat mudah. Aku ingin mengubah mobil lucu ini jadi sesuatu yang keren. Aku dengar semua orang tergila-gila pada warna pink. Seperti boneka Barbie. Jadi, kenapa tidak memwarnai mobilku dengan warna pink? Nah, pada saat yang sama, aku juga akan membuatnya lebih lembut dan juga nyaman. Yah, ini dia. Hah, sudah selesai. Sekarang saatnya menangani roda dan juga lampu depan. Nah, ini dia. Aku akan memakainya untuk menutup rodanya. Yah, saat inilah semua warna jadi pink. Ini akan terlihat jadi lebih indah. Dan untuk lampu depannya, aku punya ide lain. Aku akan memakainya bulu mata yang lentik ini. Wah, lucunya. Nah, Fit, mobilmu tidak ada apa-apanya dengan milikku. Oh, baiklah. Aku harus melakukan sesuatu juga. Aha. Aku punya ide. Aku juga akan mendekorasi mobilku. Kamu hanya perlu memesan barang yang diperlukan. Oh, itu dia. Itu semua sangat cepat. Terima kasih banyak. Sekarang saatnya untuk mendekorasi mobilku. Wah, lihat betapa cantiknya dia. Nah, selanjutnya, aku akan menghias mobilku dengan jet yang indah ini. Yah, inilah yang diperlukan. Bagus. Selanjutnya, bantalan rodanya. Aku akan menutupnya dengan warna hitam. Tapi bukan itu saja. Aku akan menempelkan elemen dekorasi pada mobilku juga. Misalnya, dengan paku emas yang terlihat sangat bagus. Sama seperti tengkorak di atas roda. Nah, lihat. Ini sangat keren. Wow. Pete, apa yang kamu lakukan dengan mobilmu? Aku sedang mengabritnya. Aha, kamu cemburu? Hmm, apa menurutmu? Aku akan menyerah begitu saja. Bagian luar saja tidak cukup. Sekarang, aku akan mengumparbarui bagian alamnya juga. Langkah pertama adalah mendekorasi setirnya. Nah, ini tidak akan hanya indah, tapi juga jauh lebih nyaman. Sekarang, aku harus menutupi kursi dengan bulu. Yaitu juga berwarna pink. Nah, lihat betapa mahalnya tampilannya sekarang. Nah, mainan di bawah cermin dan beberapa detail berbulu lainnya juga boleh. Sekarang, mobilku terlihat glamor di luar dan juga di dalam. Ya, ini semua sangat keren. Sentuhan terakhir adalah pita bercahaya. Hmm, sepertinya Candy telah mendekorasi bagian dalam mobilnya. Aku tidak boleh ketinggalan. Aha, aku membawa beberapa perhiasan di sini. Aku rasa itu cukup untuk mendekorasi mobilku. Mari kita mulai dengan rantai yang akan aku lilitkan pada kemudinya. Selanjutnya, aku akan memakai tengkorak di perseneliknya. Karena tengkorak ada di mana-mana, aku harus memakainya di semua bagian. Aku juga bisa menggantungnya di bawah cermin. Lihat betapa brutal dan kerennya ini. Tapi tengkoraknya tidak berakhir di sini. Kenapa tidak menggantungnya di kemudi juga? Nah, sekarang aku pasti akan dihormati oleh semua pengumudi yang lewat di jalanan. Itulah betapa kerennya aku. Hmm, apapun juga mendekorasi mobilnya? Tengkorak konyol dan menaklukkan itu lagi? Hmm, mobilku masih lebih menarik. Nah, sekarang saatnya mengemudi. Ya, sekarang aku mau bersantai. Saat mobil dalam keadaan berhenti, area diskretarnya bisa disulap jadi ruang yoga. Aku punya semua yang aku perlukan. Ada karpet, air, dan juga bahkan TV untuk menonton. Ya, baiklah, mari kita mulai. Nah, gerakan seperti itu. Oh, hai Candy. Kami mau yoga juga. Apa boleh? Tentu saja, lebih rame lebih asik. Hmm, itu. Makanan yang lezat. Tunggu, apa yang dilakukan mereka di sana? Aku sedang makan burger di sini dan mereka malah mau olahraga. Hmm, tidak. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku juga akan membuat gym sungguhan dari mobilku. Aku punya segotak perangkat yang sesuai. Apa jadinya gym tanpa nambel? Dan bagi siapa yang jumlahnya tidak cukup, ada kettlebell di sini. Ngomong-ngomong, ini sangat berat. Ya, kita taruh di sana dan tambahkan beberapa lagi. Oh, ini sangat berat. Oh, sepertinya ini masih belum cukup. Nah, sekarang saatnya untuk beraksi. Mereka pasti menyukai cowok yang keren, jadi aku harus bugar. Hai Pete, apa kamu keberatan jika kami ikut denganmu? Oh, tentu saja. Kita bisa berkendara bersama. Silahkan. Ya, satu, dua, tiga. Hmm, suara apa itu? Wah, lihatlah. Sepertinya mereka sedang bermain gym di sana. Oh, sebaiknya kita menemui mereka. Hei, mau kemana kalian pergi? Bagaimana denganku? Oh, aku tidak menyangka semua temanku akan mengkhianatiku secepat itu. Ayo, sedikit lagi. Aku hampir mengalahkanmu. Ya, ya. Oh, tidak. Ya, jangan ini. Seperti biasa, bateriku habis saat yang tidak tepat. Oh, tapi sepertinya aku tahu cara mengganti telepon biasa. Kenapa aku tidak membuat klub permainan langsung di bagasi mobilku? Sebuah TV besar ini akan sangat muat, sempurna di bagasi. Nah, kita buka dan masukkan TV ke dalam sana. Ya, ini sempurna. Selanjutnya, adalah mesin dan juga joystick akan beraksi. Nah, itu bagus. Selanjutnya, aku harus duduk di suatu tempat. Jadi, kursi beanbag ini pasti sempurna. Kita taruh satu di sini dan satunya di sini. Aku ambil joystick dan langsung duduk di kursi. Nyalakan permainan. Itulah surga yang sebenarnya. Wow, Pete, kamu jenius. Duduklah, ayo kita bermain bersama. Ya, itu keren. Kenapa ada begitu banyak orang di sana? Peter membuat area bermain. Hmm, aku sendirian lagi. Tapi, aku tahu cara memikat semua orang ke arahku. Aku yakin sebentar lagi ada banyak orang di sini. Nah, jika Pete membuat area bermain, aku akan membuat tempat konser untuk mereka. Aku punya semua yang dibutuhkan. Nah, aku punya speaker yang sangat besar. Letakkan semua di bagasi. Ya, itu adalah penataan yang sempurna. Bahkan aku punya bola disco. Sekarang nyalakan musiknya dengan keras. Ya, mari kita berjoget. Wow, lihat. Candy punya disco. Sekarang kita saatnya menari. Oh, ini keren banget, Candy. Oh, semua orang meninggalkanku. Sayang sekali. Ya, aku jadi kasihan. Pete, ayo kita berdansa bersama. Itu asik banget. Oh, aku punya ide yang lebih baik. Dengar, aku punya joystick pink khusus untukmu. Mungkin kita bisa bermain bersama. Oh ya, tentu saja. Ayo kita bermain. Wah, di sini. Seperti ini. Ambil ini. Ya, aku akan menjadi yang pertama. Pete, ternyata kamu manis banget. Oh, Candy. Aku senang kita jadi akrab seperti ini.